Tapi ada misalnya pengen gitu sama Bang Spiki yang sekarang ini pengen punya dede gitu Pasti lah, pengen banget, gak mungkin enggak gitu Ya gimana nih, akhirnya ada kabar bahagiannya udah banyak nih, ada isi atau gimana sih, udah ngedengar ya Iya doain aja, siapa sih yang gak pengen punya anak gitu kan, cuma orang-orang yang agak-agak gimana gak tanya Aku sih jujur, kalau Mas Fiki kan udah 6, aku baru 1, 7 Ya bu, anak saya nanti gitu kan, doain aja di Instagram mungkin lah Tapi katanya udah diperiksa juga atau seperti apa kayak kemarin Udah tanya-tanya ke dokter sih, cuma sekarang gini kan, aku sih aku pribadi gak mau berharap banyak ya Karena memang sirkulasi-menstruasi aku tuh kadang-kadang juga suka telat kayak gitu Jadi kemarin nanya ke dokter, itu bisa juga karena hormon, faktor hormon Jadi aku belum, kemarin sempet yang bertestek sama Siki Tapi karena ada satu hal, jadi enggak Yaudah lah, biarin aja lah dulu, kalau memang iya-iya, kalau misalkan enggak, ya memang belum ngakunya aja Tapi kayak kemarin udah ngerasa-nerasa gitu tuh gimana sih? Kalau ngerasa memang, apa, perempuan kalau misalkan bernilai ngeras, ngerasanya sama kayak orang hamil sih gitu Aku juga kempras kali keguguran Dua orang itu, kemarin itu ya Kalo sih jadi wawancara gue Tapi setiap wanita beda sih ya Setiap perempuan beda-beda Tapi ada misalnya pengen gitu sama Bang As Fiki yang sekarang ini pengen punya dede gitu Pasti lah, pengen banget, enggak mungkin enggak gitu Karena maksudnya, oh juga kan saya menikah sama dia Bukan cuma yang sekedar pacaran biasa Kalo misalnya pacaran atau punya anak, itu yang bingung Nah, iya, sama saya sih itu Tapi, kalau misalkan, ini, aku juga gak mau terok yang gimana-gimana Karena pernah kekrik kejadian keguguran Jadi, kalau misalkan takutnya Kalau misalkan emang kita terlalu berharap Nanti ternyata Tuhan juga tidak memberikan Aku takut kecewa juga Bukan kecewa sih, kalau kecewa, pesan jahat banget Kecewa sama Tuhan Cuma lebih, saat bawah santai aja Kalo memang sudah dikasih, ya pasti akan Menjalanin program enggak sih, Banyutuh, salah satu usahanya gitu Enggak sih Mertinya emang ngalir aja sih, dikasihnya aja berarti Kalau pengen juga pengen punya anak cewek Pengen punya anak cewek Memang kemarin kan baru ketua juga sama salah satu anaknya Mas Fiki ya Mas Fiki yang belum aku kenal Namanya Janis, dia main rumah Aku mikir-mikir sekarang Apa aja lah Mau cewek, mau cowok gitu Karena dari Mas Fikinya udah banyak Cewek juga udah banyak Cowok juga udah banyak Aku juga ada anak cowok Kalo emang pengen cewek sih, pengen cewek cuma Sekasihnya aja Kemarin juga udah ketemu sama mama Mama pengen punya cucu apa gitu Mama juga bilang sekasihnya aja Tapi kapan ke rencana mau ke dokter, kak? Untuk periksaan ke rumah? Atau mau program gitu biar Anak-anak juga Terus ngurusin ke rumah juga Nah, bukan ngurusin suami saya Batang-batangnya Bentar ya Oke Cari dulu Disuruh pap Mas Fiki sendiri ada perlakuan yang khusus gitu Buat Kak Alina sendiri Banyak itu supaya kan Pengennya punya anak Iya gitu lah Mas ini ada perlakuan khusus gitu Karena masih gini Mungkin ya Mungkin kalo Mas Fiki Orang kan dia Tipe yang cuek dan santai Jadi kalo misalkan emang dikasih Ya udah sih kurang mula Karena juga Beliau juga udah punya anak banyak Dan kalo misalkan emang dikasih lagi ke saya Ya dia mensyukuri itu Karena kan anak itu kan Maksudnya titipan dari Allah ya Gitu Jadi kalo misalkan emang ada Ya udah kita jaga sebaik mungkin Kalo misalkan emang belum dikasih lagi Berarti memang Ya udah lu udah banyak Ok